Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Sempatkan baca satu kali sebelum tidur Insyaallah bi'idnillah dijamin surga Dan mudah-mudahan hutangnya lunas Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjut jangan lupa kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan kami Untuk subscribe channel youtube taman surga dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dan bantu share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini Atau sedang mengharapkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga share Anda bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir memohon kepada Allah Agar senantiasa mengalir pahala jariahnya Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Mari sebelum kita tidur pada malam hari ini Seperti biasanya Kita sempatkan untuk membaca doa sayyidul istighfar satu kali Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at A'udzubika min syarrima sona'at Abu ulaka bini'amatika alaya wa'abu'ubidhambi Faghfir li fa'innahu la yaghfirudzhunu ba'illa anad Ya Allah Engkau adalah rabbu Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau Engkau lah yang menciptakanku Aku adalah hambamu Aku akan setia pada perjanjianku dan padamu Yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku dan aku yakin akan janjimu Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku Oleh karena itu ampunilah aku Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau Amin ya rabbal alamin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengampuni dosa-dosa kita Menerima taubat nasuha kita Mengabulkan hajat kita Melancarkan riski kita Dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita Serta menjadikan akhir hayat kita Akhir hayat yang khusnul khatimah Amin ya rabbal alamin Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh